Halo jumpa lagi dengan saya kali ini saya akan memberikan sedikit tips atau tutorial tentang cara menambah watermark dual-camera pada foto yang kita hasilkan melalui kamera HP Android belakangan ini banyak sekali foto yang beredar di sosial media yang ada logo atau watermark dual-camera nah meskipun kita enggak punya HP dual-camera tapi kita bisa membuat foto dengan logo dual-camera di pojok kanan bawah atau kiri bawah dengan bantuan aplikasi shot on cam seperti yang terlihat pada layar video ini nah seperti apa dan bagaimana caranya silakan simak tutorialnya sampai video ini selesai pertama jika kamu belum punya aplikasinya silakan undur dulu di playstore secara gratis nah jika sudah silakan kita buka aplikasinya nah disini ada pilihan berapa menu logo shot on shot by pertama kita pilih logonya atur dulu logonya biasanya yang banyak dipakai adalah yang ini yang kamera lingkar dua yang ada putih sama lingkaran saja nah saya pakai yang itu sudah selanjutnya set on disini kita bisa memilih yang sudah ada disini misalnya oneplus bla 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 kemudian jika kita ingin membuat watermark yang beda kita bisa membuatnya disini tambah plus misalnya dengan shot on Nokia 1200 dan kembali setelah sini setelah sini kamu bisa memakai nama kamu atau apa saja yang kamu inginkan kalau saya disini pakai dual camera selesai selanjutnya advance dimana letak posisi watermark biasanya sih di pojok kiri bawah paling sering orang pakai ini juga ada pilihannya laptop laptop bottom bottom right dan top right saya pilih laptop bottom kemudian ukuran stamp size disini standarnya status kita pilih saja status nanti kalau kelompok besar kita bisa asetin pas kita memakainya kemudian jenis huruf saya suka memakai ini robot reguler atau seruti kita pakai robot reguler aja sudah selesai kita setting kita coba dari galeri dulu saya ambil fotonya dari galeri krop bila ingin mengkrop silahkan buka kropnya oke nah watermarknya sudah kelihatan disana shot on Nokia 2300 jual kamera jika kamu ingin mengeditnya mengganti kata-katanya silahkan tap logo pensil logonya mau kamu ganti atau apanya silahkan ganti logo dengan yang ini misalnya sudah selesai sekarang oke shot on Nokia misalnya kamu ganti jadi 1200 500 oke kalau uropnya kurang besar kita bisa perbesar misalnya jadi 130 fontnya juga sama bisa kamu ganti misalnya pakai seruti jika sudah selesai semuanya silahkan tap change down nah itu kelasnya oke jika sudah selesai silahkan centang pada peningkat atas sudah tersimpan yang kedua kita ambil dari kamera langsung kita tap kamera disini saya foto disini kita tap tanda centang kemudian kita atur cropnya jika tidak ingin crop crop selesai nah jika ingin ganti logonya saya akan ganti lagi misalnya logonya pakai yang bulat 2 cendang nah seperti itu hasilnya test sudah selesai tap pojokan atas nah seperti itulah menambahkan watermark 2 kamera pada android kamu jamannya sangat mudah bukan oke cukup hanya itu tips kali ini semoga bermanfaat dan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih